tiga iya apa eh 5 dan 6 ya ayat 56 coba dibaca iya ayat 5 coba 5 dan 6 ya 5 saja dulu 5 cari ayat 6 teman yang lain mencari iya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan hakim yang paling hadir tidak melakui batas dan tidak tidak hanya terhadap seorang pun termasuk dalam menciptakan hari jamaah dan membuat kebalasan bagi orang-orang yang melanggar jadi maksudnya itu adalah kira-kira bagaimana jadi kan ada yang beramal saleh ada yang beramal zalim atau amal buruk ya jadi di hari kiamat Allah itu maha adil dalam menetapkan sesuatu ya kalau di dunia ini tidak usah mengharapkan orang itu bisa jujur 100% nak atau dia bisa kejaksaan atau apa bisa berbuat adil 100% susah ya tapi kalau Allah dia akan menetapkan dan memberikan balasan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan manusia makanya itu ada sebaik-baiknya sebaik-baiknya ciptaannya tapi bisa menjadi serendah-rendahnya ya nah itu kemudian illa kalau illa lajina amanu ada nggak disitu illa lajina amanu wa amilu salihat itu ayat berapa ayat kelima eh kemudian ayat ke-6 kami masukkan manusia ke neraka kecuali orang-orang yang benar-benar beriman eh mengejarkan kebijakan baik spiritual maupun sosial nah sesuai syarat Islam maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya tidak pula berkurang kami selamatkan mereka dari neraka dan kami berikan itu semua kepada mereka sebagian ganjaran dari kami ya beriman jadi bukan cuma beriman saja tetapi dia juga melakukan suatu amal ibadah atau perbuatan yang bernilai ibadah tidak sia-sia tinggal yang menjadi pertanyaan bagi kita yang mana termasuk amal saleh amal saleh itu yang mana termasuk amal saleh nah ibadah yang bernilai ibadah ada yang bisa memberikan contoh yang mana termasuk amal kebajikan atau ke amal saleh juga menolong apakah itu amal saleh bersada kau ya mendoakan itu artinya saya hanya mengarahkan Supaya kalian oh itu yang termasuk Ya begitu Kadang agak fakum Padahal kita tahu kalau sudah disampaikan Oh mudah sekali saya tahu Cuma untuk memposisikan Kalau Membongkar mesin Kita tahu bahwa ini berfungsi ini Tapi menempatkannya dimana Nah sehingga kita butuh diarahkan Caranya mengarahkan Kalau mesin itu karena Sifatnya praktis Ketika dipasang tidak pas Pasti bukan pasangannya Pas pun belum tentu pasangannya Karena dilihat lagi dari Segi fungsinya Oke jadi Tujuan utamanya Ini adalah agar kalian bisa paham Oke selanjutnya Kelompok 4 ayat 6 Dengan 7 Ayo tunjukkan kerjasamanya Namanya 7 dengan 8 Ayo nak Dibaca saja Kamu sudah temukan Iya maknanya saja Makna ayat 7 Quran suratin Agar kita selalu Ketanya Apa yang kita Telah Dibawa oleh Nabi Muhammad Apabila kita berdosa terhadap Ajarannya Maka otomatis kita berdosa Kepada Allah yang Masa Jadi Agar kita selalu Dapat meyakini Tentang ajaran Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita tidak percaya Berarti Kita Apa tadi Kita Berdosa Berdosa Iya Artinya Tapi kalau kita Taat kepada Rasulullah Berarti kita Takut kepada Allah Kalau kita Mendustainya Maka berarti kita Berdosa kepada Allah Nah ayat 8 Apa Iya Nah ini Jawabannya Sebenarnya Ayat terakhir Eh Sudah benarkah Tadi jawabannya Yang 656 Hampir sama Ya Ya sudah Pak Iya Oke Sekarang Tepuk tangan dulu Semua Iya Kalau orang lain Tidak mampu Menghargai kita Paling tidak Kita menghargai Diri kita Karena sudah Berusaha Bayangkan loh Dari tadi Kamu duduk Di sini Itu kamu Harus hargai Dirimu itu Bawa kamu Berusaha Untuk taat Yang kedua Kamu menampakkan Sudah melaksanakan Tugas Walaupun Dengan seadanya Dengan tempat Yang seserhana Tapi di tempat Yang terbuka Betapa pentingnya Pelajaran itu Ya Eh 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 Nurul Ayo Nurul Berbicara dulu Tentang Apa yang kita Baru saja Eh Lakukan Ayo Nurul Saya persilakan Nurul Ayo nak Ayo Tepuk tangan dulu Buat Nurul dulu Oke Iya Iya Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu